Mulia Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. K.I. Haji Muhammad Zainul Majdi, M.A. Narasumber kita pada siang hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita bersama. Selamat datang, Mas M.S.W.T. Rakatuh. Bapak Bajang, kami pastikan bahwa rekan muda yang bergabung pada siang hari ini telah mencapai 430-an rekan muda. Nah, teman-teman adalah mahasiswa-mahiswa muda yang tergabung di generasi baru Indonesia serta mahasiswa lain yang atensi dengan kegiatan pada siang hari ini. Materi kita sangat menarik, rekan muda sekalian. Dan nanti kita akan dapatkan pencerahan dari narasumber yang sudah menjadi ikon intempi banget. Karena beberapa kali kami ditanya oleh rekan-rekan dari luar Nusa Tenggara Barat menanyakan asal daerah. Begitu kami sebut Nusa Tenggara Barat makin disebut pertama adalah nama narasumber kita. Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. K.H.J. Muhammad Zadul Bajid, M.A. Tanpa panjang-panjang kalam, karena kami sudah menyampaikan sipi Bapak Tuan Guru tadi kepada rekan-rekan muda dan sobat muda sekalian partisipan pada siang hari ini. Kami ingin segera mendapatkan ilmu pencerahan serta tentu saja nasihat-nasihat dari Bapak Tuan Guru Bajang untuk menjadi bekal kita bersama, khususnya generasi muda di Indonesia untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik pada era industri 4.0. Kami sampaikan kepada Bapak Tuan Guru bahwa waktu yang disiapkan untuk penyampaian materi sepanjang 90 menit. Semoga waktu ini dapat menjadi pembelajaran. Berapa menit, Pak? 90 menit, Pak Tuan Guru. Oh, lama sekali ya. Kita nggak pakai dialog saja ya, perbanyak ya. Siap, siap. Kayak menyesuaikan, Pak Tuan Guru. Leadership itu kan sebenarnya lebih banyak harus didiskusikan ya. Baik. Dan di-sharing atau dibagi. Baik. Baik, rekan-rekan muda sekalian kita mendapatkan satu pelajaran tentang leadership. Harus banyak mendengarkan dan diskusi. Dan siang hari ini narasumber kita menginginkan kita banyak diskusi. Tentu saja dari rekan muda pasti akan banyak nanti pertanyaan, sesi-sesi tentu minta saran, pendapat, dan tentu saja nasihat dari Pak Tuan Guru untuk menjadi bekal kita. Telah kami sampaikan bahwa pencapaian dari seratusan prestasi dari narasumber pada siang hari ini tidak hanya didapatkan betul saja. Pasti butuh banyak ikhtiar, banyak usaha, kebulatan tekad, serta kejuangan yang membaca. Dan siang hari ini kami berikan dan persembahkan kepada rekan muda sekalian para partisipan inilah tokoh muda yang menjadi inspirasi kita bersama, menjadi inspirasi Indonesia untuk menjadi teladan kita. Dan siang hari ini berkenan berbagi bersama kita di sepanjang waktu kita diskusi. Untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tuan Guru Bajang selaku narasumber untuk waktunya kita menyelesaikan. Dan itu saja nanti setelah boleh menyampaikan nasihat sebagai pengantar diskusi kita, kita akan banyak berdiskusi dua arah kepada rekan-rekan sekalian dan langsung kepada Bapak Tuan Guru Bajang. Kepada Bapak Tuan Guru, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ta'adu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat, adik-adik di... Saya nggak tahu, saya lupa tadi, Pak Moderator. Apa istilahnya tadi? Anak-anak muda kita? Generasi baru Indonesia. Generasi baru Indonesia. Gen BI ya. Generasi baru Indonesia. Dan teman-teman, sahabat yang hadir pada pertemuan daring pada siang hari ini yang semuanya saya banggakan. Bapak Moderator, Bapak Taufik yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini saya senang bisa sharing, bisa jumpa dengan adik-adik. Generasi baru Indonesia yang insya Allah ya. Kalau saya lihat dari semangat dan antusiasme yang mengikuti kegiatan ini, insya Allah teman-teman dan adik-adik generasi baru Indonesia ini benar-benar akan menjadi pemimpin-pemimpin kelaknya untuk membangun Indonesia yang lebih hebat lagi. Kenapa demikian ya? Karena memang negara kita ini butuh anak-anak muda, butuh generasi baru ya. Yang memiliki kemampuan menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Jadi dibanding masalah yang dihadapi oleh generasi sebelumnya. Jadi kalau siang hari ini ada pembicaraan tentang leadership ya, tentang kepemimpinan ya ini tentu saja bukan berarti bahwa semua yang menjadi eksperimentasi saya dalam memimpin, segala yang menjadi pengalaman saya ketika berkhidmat sebagai gubernur, itu kemudian bisa serta-merta digunakan sebagai bahan, sebagai instrumen untuk menghadapi tantangan masa depan. Tidak bisa serta-merta seperti itu, karena memang tantangan itu selalu berubah. Tetapi tentu ada juga hal-hal yang memang tidak berubah. Ada values, ada nilai-nilai yang berlaku universal. Ada esensi kepemimpinan yang tetap harus ada bagi seorang pemimpin di masa apapun dia memimpin. Dalam skala apapun, dalam konteks apapun, dalam ruang yang sekompleks apapun. Jadi ada hal-hal yang pasti berubah, dan itu kita harus melakukan adjustment-adjustment. Tetapi juga ada hal-hal yang harus terus kita jaga dan kita rawat, dan terutama itu adalah values, nilai-nilai yang penting untuk ada selalu bersama kita. Sahabat sekalian, saya pikir kalau bicara kepemimpinan ya, Tentu pertama setelah syukur kepada Allah SWT dan juga saya menyampaikan optimisme kepada adik-adik semua. Saya ingin sampaikan berikutnya bahwa kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ya saya tidak akan bicara tentang teori kepemimpinan. Karena teori kepemimpinan itu kan sebenarnya bisa kita akses di buku-buku tulisan-tulisan yang bicara tentang ilmu kepemimpinan. Tapi mungkin saya ingin memberikan beberapa hal yang saya fahami. Saya tidak akan bicara apa yang saya tidak fahami. Jadi beberapa hal yang saya fahami, dan beberapa hal yang saya anggap penting untuk saya bagi dengan sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, kalau kita bicara tentang kepemimpinan, saya itu segera teringat dengan satu ungkapan. Ini ungkapan memang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, tapi maknanya universal. Maknanya itu bisa diambil oleh siapapun. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, Kullukum Rohin. Setiap kalian adalah pemimpin. Nah ini yang pertama. Jadi, ungkapan ini menunjukkan bahwa siapapun, siapapun seorang manusia, dia telah diberikan satu potensi. dilengkapi kemampuan yang built-in pada dirinya untuk menjadi seorang pemimpin. Memang skalanya bisa berbeda. Spektrumnya itu bisa luas, bisa sempit, tapi setiap manusia itu adalah seorang pemimpin. Artinya potensi kepemimpinan itu sudah disiapkan oleh Tuhan yang maha kuasa pada diri kita. Nah, karena itu, maka penting betul kepada kita semua, siapapun kita. Apalagi adik-adik yang masih panjang sekali perjalanan kehidupannya. Insya Allah kontribusi kebangsaan, kontribusi kemanusiaan, dan kontribusi-kontribusi yang lain itu akan sangat banyak di masa-masa yang akan lakukan. Penting sekali untuk menyadari dan meyakini bahwa setiap manusia itu bisa menjadi pemimpin. Nah, karena itu hal yang paling penting yang sering disampaikan adalah bahwa kita harus punya keyakinan, punya kepercayaan diri bahwa kita mampu. Ada satu ungkapan, dulu waktu saya sekolah di Pondok Pesantren itu katanya dalam bahasa Arab juga ya, فَكِدُشَيْ لَيُؤْتِي Jadi, yang tidak punya sesuatu, maka dia tidak mungkin akan memberikan sesuatu yang dia tidak punya. Jadi, kalau bicara tentang leadership, kepemimpinan itu, bagaimana Anda mampu mengajak? Bagaimana Anda mampu mempengaruhi? Bagaimana Anda mampu mengarahkan orang lain untuk pencapaian tujuan bersama? Nah, Anda harus yang pertama, kita ketika bicara tentang kepemimpinan, kalau kita ingin menjadi pemimpin, ya kita harus mempercayai visi yang ada. Kita harus mempercayai nilai yang kita perjuangkan. Jadi, tidak mungkin kita mengajak seseorang kepada sesuatu yang kita sendiri meragukannya. Jadi, Anda harus percaya kepada diri Anda dulu. Kita harus percaya kepada diri kita bahwa kita diberikan potensi yang memungkinkan kita untuk menjadi pemimpin, dan kita memiliki satu visi yang kita percaya dan kita yakin itu adalah kebaikan. Dan kita mengajak orang lain untuk mencapai itu bersama-sama. Jadi, kul lukum, rohin, setiap kalian itu adalah pemimpin. Nah, karena itu, adik-adik dan sahabat generasi baru Indonesia, kalau kita melihat bagaimana Indonesia diberikan satu keistimewaan oleh Tuhan yang maha puasai. Yang kita sebut, satu di antara sekian banyak yang lain, itu yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu adalah usia yang produktif, termasuk bagian dari usia yang produktif itu ya generasi milenial dan adik-adik semua, itu persentasenya jauh melebihi dari usia yang tidak produktif dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Artinya apa? Ada potensi kepemimpinan dan kepeloporan yang luar biasa. Tapi dengan satu syarat bahwa kita menyadari kita memiliki potensi kepemimpinan. Kita yakin pada diri kita. Ini yang menurut saya juga penting ya. Saya terus terang, sudah agak lama saya menyampaikan, banyak sekali ungkapan yang menurut saya tidak menggambarkan fakta dan kenyataan serta potensi yang ada di tempat kita. Ungkapan-ungkapan bahwa misalnya anak-anak muda itu sumber masalah. Ungkapan bahwa, wah generasi muda kita ini generasi muda yang hedon. Wah generasi muda kita adalah generasi yang tidak bisa diharapkan. Saya tidak setuju sama sekali dengan ungkapan itu. Karena kalau kita melihat dalam perjalanan peradaban yang besar-besar di dunia, termasuk diantaranya perjalanan sejarah bangsa kita, sejak mulainya ada ide kemerdekaan, mengkonsolidasikan diri menjadi satu kesatuan, dari sumpah pemuda dan seterus-seterusnya, sampai kemudian lahir negara bangsa yang namanya NKRI ini, itu bagian yang penting, peran yang signifikan, itu justru dilaksanakan atau dieksekusi oleh anak-anak muda. Jadi tidak benar bahwa anak-anak muda itu sumber masalah. Tidak benar bahwa anak-anak muda kita adalah anak-anak muda yang tidak memiliki energi yang positif. Tidak benar bahwa masalah-masalah sosial itu berpangkal dari anak-anak muda atau generasi ini. Menurut saya ini perlu kita koreksi dan kita hilangkan bayaman. Karena you are what you think. Jadi Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya mengajak ya, kalau para sahabat misalnya, satu tadi melihat dari perjalanan sejarah bangsa, bagaimana anak-anak muda itu menjadi pionir dalam membangun Indonesia. Ya kita bisa sebutlah para funding partners kita. Itu semua mereka pada usia muda. Pada usia tiga puluhan tahun. Bahkan ada yang lebih muda dari itu. Usia dua puluhan tahun itu sudah menjadi pejuang-pejuang bangsa. Nah, dalam konteks misalnya kita sebagai umat beragama. Kalau kita lihat dalam kitab suci, kitab suci. Kalau saya misalnya melihat dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah bicara tentang anak muda kecuali dalam konteks yang positif. Jadi ada ungkapan misalnya di dalam surah Tul-Kahfi. Itu sekelompok anak muda yang memiliki komitmen yang sangat kuat. Dan mereka membangun aliansi kebaikan. Lalu berjuang untuk melawan hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian pada ujungnya mereka berhasil dalam perjuangan. Jadi agama menggambarkan anak muda itu adalah kelompok yang penuh dengan potensi. Perjalanan sejarah bangsa juga membuktikan bahwa anak muda adalah pionir dan penggerak dalam perubahan yang luar biasa. Bahkan dalam masa-masa yang sangat usia di dalam pembentukan bangsa. Karena itu saya mengajak yuk kita teman-teman ya, adik-adik dan generasi baru Indonesia untuk menghilangkan persepsi negatif tentang diri kita. Baik secara individu maupun secara kolektif. Karena apa? Karena ketika persepsi yang tidak baik ini kita biarkan, lambat lawan dia akan kita yakini sebagai satu kebenaran. Akhirnya anak-anak muda kita akan kehilangan semangat untuk menjadi penggerak di dalam, apa namanya, di tengah masyarakat dan juga dalam perjalanan bangsa yang membutuhkan kepeloporan dan inisiatif serta inovasi yang sesungguhnya paling banyak terdapat pada anak-anak muda kita. Nah itu yang pertama, bahwa kun lukum terwain. Setiap manusia punya potensi untuk memimpin, karena itu kita harus punya kepercayaan diri. Jadi tanamkan persepsi yang positif terhadap diri kita sendiri. Salah satu yang perlu ya, adik-adik, kalau kita bicara tentang kemajuan bangsa. Apa sih bangsa itu? Bangsa itu kalau kita pakai kemajuan negara ya. Katakanlah Indonesia. Apa sih Indonesia itu? Indonesia itu kalau kita lihat dari bentangan geografisnya ya tentu ada lautan, ada darah. Tapi apa sih yang paling penting dari Indonesia? Yang paling penting dari Indonesia itu adalah manusianya. Manusia yang seperti apa sih yang akan bisa membuat Indonesia itu kuat? Manusia yang memiliki persepsi yang positif terhadap diri mereka. Nah karena itu saya punya, bukan keprihatinan ya, Tapi saya kadang-kadang gemes melihat situasi di mana kadang-kadang sebagian dari anak-anak muda justru mengamplifikasi persepsi-persepsi yang tidak baik terhadap diri mereka sendiri. Jadi persepsi bahwa anak muda itu banyak masalah, anak muda itu tenggelam dalam hedonisme misalnya, dan seterus-seterusnya, Itu justru diamplifikasi, disebarkan justru oleh sebagian anak muda yang lain. Saya mengajak, yuk sadari bahwa kita semuanya punya potensi kepemimpinan. Dan ketika bicara tentang potensi kepemimpinan itu, maka salah satu yang sangat penting adalah Kita membangun energi positif. Energi positif yang lahir dari persepsi yang baik terhadap diri kita sendiri, dan terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, Serta keseluruhan dari ekosistem kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin generasi baru Indonesia, teman-teman, sahabat, kalau sekarang kita punya medsos, Banyak di medsos itu kita membaca postingan tentang seribu satu masalah Indonesia. Tentang seribu satu hal-hal yang kurang baik, yang diposting dan kita baca. Nah, menurut saya ketika kita bicara tentang energi kepemimpinan, ketika kita bicara tentang membangun energi positif secara kolektif sebagai satu bangsa, Maka hal-hal seperti ini harus kita hilangkan. Jadi, teman-teman yang ada di generasi baru Indonesia, yuk membangun, menginisiasi ya, mulai dari diri sendiri, kemudian dari peer group, dari teman-teman, sahabat-sahabat dekat, Bagaimana agar berita-berita negatif yang hanya membuat kita pesimis, berita-berita buruk yang hanya membuat kita kehilangan harapan, itu kita singkirkan dari ruang publik kita. Ruang publik kita harus kita isi dengan sebanyak-banyaknya berita positif yang bisa membangun, yang bisa membangun optimisme, dan membuat kita sadar terhadap potensi diri kita, dan dengan demikian bisa membangun secara kolektif energi bersama untuk membangun bahasa itu. Itu yang pertama, kullukum, ra'in, bahwa setiap kita adalah pemimpin. Yang kedua, ini saya ambil juga dari ungkapan yang dulu kami pelajari di pondok pesantrennya. Ada ungkapan, innamal ilmu bit ta'alu. Ilmu itu diperoleh dengan belajar. Bottom line-nya adalah bahwa segala sesuatu itu ada proses. Demikian pula kualitas kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana dulu perjalanan para pemimpin bangsa. Lihat misalnya Bung Karno, bagaimana beliau dari masa kecil, masa remaja, lalu dewasa, kemudian masuk dalam pergerakan kebangsaan, lalu dibuang ke tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggal beliau, dibuang ke Endi, ke Bengkulu, Endi itu di Flores, NTT, kemudian ke Bengkulu, dan seterus-seterusnya. Bung Hatta juga demikian, dibuang ke Bofendikul, dan seterusnya. Kita lihat ya, bagaimana para pemimpin itu sampai pada kualitas. Kepemimpinan adalah melalui proses yang luar biasa. Nah, proses yang luar biasa ini tidak semuanya proses yang menyenangkan. Kalau kita lihat Bung Karno misalnya. Salah seorang anak dari Bung Karno itu pernah menulis buku dan menyampaikan di situ, ayah saya kaya ilmu pengetahuan karena membaca. Benar enggak bengkapan itu? Ternyata kalau kita lihat di setiap tempat yang Bung Karno itu diasingkan, baik itu di Endi maupun di Bengkulu, itu beliau membawa kemanapun beliau diasingkan itu berpeti-peti buku. Jadi sampai disebutkan di Bengkulu itu dia bawa sampai 12 peti buku. Itu Bung Karno. Bung Hatta, kalau kita lihat persaksian dari orang-orang dekat beliau, termasuk dari putri-putri beliau, disampaikan Bung Hatta itu dari pagi sampai malam itu ditemani hanya oleh buku. Jadi sampai lebih dari 10.000 koleksi buku. Artinya apa? Artinya bahwa sosok dari pemimpin-pemimpin kita itu tidak tercipta sehari semalam. Jadi mereka itu melalui proses panjang. Melalui perjalanan, perjuangan yang luar biasa. Nah, dalam proses ini apa sih yang penting? Kan semua manusia itu berproses. Adik-adik gen baru Indonesia juga sekarang dalam proses. Menjadi pemimpin insya Allah. Siapapun kita, kita berproses. Setiap saat itu kita berproses. Apa sih yang penting? Sehingga proses itu betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Jangan sampai hari-hari kita itu berlalu begitu saja. Yang pertama, kalau kita lihat dari perjalanan para founding fathers itu adalah literasi. Jadi proses menjadi pemimpin. Lalu kemudian lahirlah misalnya Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir. Kemudian pemimpin-pemimpin. Dimanapun ya, kita bisa lihat. Kalau kita misalnya di NTP ada Tuan Guru K. Haji Muhammad Zainuddin Abdul Wajib. Itu pemimpin-pemimpin yang lahir melalui proses panjang. Dan mereka melewati proses itu dengan literasi. Jadi mereka terus-menerus belajar. Nah karena itu, belajar itu mutlak. Terus-menerus belajar itu mutlak. Untuk seorang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Even bahkan pun ketika dia telah menjadi seorang pemimpin, dia justru harus lebih sering belajar lagi. Saya ketika dulu diamanahkan sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode, ya hari-hari saya juga belajar. Jangan dikira bahwa hari-hari saya dalam memberikan instruksi, tidak. Jadi setiap hari, ya saya meluangkan waktu untuk membaca tentang daerah saya. Saya meluangkan waktu untuk membaca tentang NTB tercintai. Apa-apa tantangan strategisnya. Hari ini apa sih masalahnya. Bagaimana indikatornya. Bagaimana sejarah NTB dulu. Bagaimana budaya-budaya yang diwariskan oleh para orang tua kita, budaya Sasak, Samawang, Bojo, dan budaya-budaya lain yang hidup di NTB ini, sesungguhnya punya nilai-nilai yang penting untuk membangun NTB ke depan. Jadi saya terus-menerus belajar. Jadi meliterasikan diri, itu satu proses yang sangat penting. Satu proses yang sangat penting di dalam kita membangun leadership. Jadi leadership, kalau kata orang kan begini. Ability itu katanya ada yang dibawa dari lahir. Di situ katanya ada termasuk karisma dan segala macam lahir. Ada aura kepemimpinan, katanya seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan segala macam. Tetapi selain yang dibawa secara lahir itu, ada yang juga bisa dihasilkan dari proses pembelajaran yang terus-menerus. Jadi proses interaksi dalam kehidupan. Termasuk yang paling penting tadi dari proses literasi kita. Jadi dari literasi, itu bisa lahir kualitas kepemimpinan. Nah ini penting untuk kita semua ketika bicara tentang kepemimpinan, bahwa itu bukanlah proses sehari semalam. Ibaratnya itu bukan seperti orang yang bikin bakso. Jadi malam diaduk, adonannya lalu kemudian siang bisa disajikan dan sorenya itu sudah habis, satu rombong bakso itu sudah dimakan semua. Tidak seperti itu. Kepemimpinan itu proses yang panjang. Nah di dalam proses itu ada hal-hal yang penting. Salah satu yang penting di dalam proses itu adalah meliterasikan diri kita. Nah literasi ini kalau dalam ilustrasi yang saya sampaikan tadi, Bung Karno memperlihatkan bagaimana dia menjadi kutubuku. Bung Hatta juga demikian. Para bapak bangsa juga demikian. Nah dalam konteks yang berbeda mungkin masa sekarang, itu sumber informasi sekarang sudah banyak sekali. Nah tidak hanya buku yang tercetak, tetapi melalui internet, melalui smartphone kita, kita bisa mendapat seribu satu informasi. Nah literasi dalam konteks sekarang, di dalam membangun leadership bagi diri kita, itu harus betul-betul kita arahkan untuk membangun karakter yang positif. Saya tadi sudah menyinggung bahwa persepsi itu penting. Persepsi kita terhadap diri kita. Kalau kita terus menerus misalnya mengkonsumsi hal-hal yang membangun gelombang negatif di dalam diri kita maupun kepada orang di sekitar kita, ya kita akan percaya bahwa seperti itulah keadaan kita. Tapi kalau terus menerus kita membangun energi positif, kita banyak membaca hal-hal yang baik, lalu kemudian menulis hal-hal yang baik, lalu kemudian menyampaikan hal-hal yang baik, maka akan terbangun. Satu kondisi kolektif di mana kita percaya pada kemampuan kita bersama untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah dalam proses itu, literasi itu. Yang kedua, di dalam proses kita membangun diri kita, katakanlah sebagai seorang leader. Tapi sebenarnya ini bukan hanya sebagai seorang leader, tapi juga membangun diri kita sebagai seorang manusia. Kan ibaratnya ini kalau harga kita apa sih, teman-teman? Kalau ada 10 kambing misalnya, maaf ya, misalnya 10 kambing dijajarin. Bobotnya kira-kira mirip lah. Katakanlah misalnya 70 kilo kambingnya. 75 kilo, 70 kilo, 72 kilo, ada 3 misalnya, atau ada 5. Mirip-mirip tingginya. Kira-kira beratnya nggak beda jauh. Itu hampir bisa dipastikan bahwa harganya itu nggak bakal jauh. Harganya pasti sama, beda-beda tipis lah. Kalau hewan seperti itu. Jadi, kalau hewan yang sama, dengan secara fisik dia mirip, beratnya mungkin mirip beda-beda dikit, itu harganya hampir sama. Katakanlah harganya sama. Tapi manusia tidak dinilai dari itu. Jadi, kita ini sama semua. Tapi, apa yang menentukan harga kita? Harga dalam tanda kutip ya. Kan bukan jual-beli nih manusia. Tapi maksudnya nilai. Yang menentukan your values. Yang menentukan harga Anda. Menentukan kehormatan Anda. Posisi Anda. Pandangan masyarakat terhadap Anda. Nah, kita bisa sama. Tapi, kita akan berat kita bisa sama. Wajah kita hampir mirip. Tapi, kita akan berbeda dari karakter kita. Nah, itulah sebabnya kalau dalam tiga aspek kepemimpinan yang disebut dengan personality, ability, capacity. Capability, itu yang paling penting menurut saya adalah personality. Personality di dalam makna bukan ini ya, bukan kemampuan mem-PR-kan diri, kemampuan untuk mempromosikan diri, bukan itu. Tapi, personality dalam arti karakter. Dalam arti sifat-sifat yang terasah dalam diri Anda. Dan tercermin dalam ucapan, perilaku, serta kebijaksanaan atau tindakan Anda. Jadi, personality itu penting. Dan membangun personality, karakter yang baik, itu adalah salah satu proses yang perlu dijalani. Di dalam proses kita mendewasakan diri, membangun karakter yang baik. Dan ini memang, apa namanya, sahabat-sahabat sekalian ini memang, ini penting sekali. Dalam kehidupan, lebih-lebih di dalam masalah kepemimpinan atau leadership. Saya kalau diminta untuk meringkas apa sih kepemimpinan, saya bisa ringkaskan dalam satu kata. Kepemimpinan adalah keteladanan. Apa sih keteladanan itu? Keteladanan itu bukan kognitif. Keteladanan itu bukan kemampuan Anda bisa menjawab dengan secepat apa Anda bisa menjawab atau sepuluh kali lima belas, tidak. Keteladanan itu bukanlah juga kelincahan fisik. Tapi keteladanan itu lebih kepada karakter. Keteladanan itu adalah sifat-sifat yang melekat pada diri Anda. Yang merupakan values. Yang tercermin dalam tindakan dan ucapan. Tercermin dalam perilaku kita. Sebagai manusia, lebih-lebih sebagai seorang pemimpinan. Karena itu ada ungkapan kan, I say what I mean. I mean what I say. Kalau dalam istilah agama itu, apa namanya, Jadi I say what I mean. Saya mengatakan apa yang memang saya inginkan. Dan saya menginginkan apa yang saya katakan. Jadi antara yang diomongin sama apa yang kemudian dia laksanakan dan dieksekusi itu searah. Itu bagian dari keteladanan. Jadi tidak bisa ya. Orang bisa menjadi pemimpin yang efektif. Kalau apa yang dia katakan, what he say against what he mean. Jadi itu beda sama yang dia tuju. Atau sebaliknya, yang dia tuju itu beda dengan apa yang dia katakan. Jadi ini penting membangun karakter yang baik. Karakter yang baik itu tercermin dalam keteladanan. Keteladanan ini kan susah ya kalau dibakukan dalam satu definisi. Tapi kita bisa merasakan itu. Kita merasa lebih nyaman. Dipimpin oleh orang yang mampu memberikan leading by example. Jadi kalau dia mengatakan, yuk teman-teman, kita ini berada dalam satu organisasi. Kalau misalnya di perusahaan, yuk teman-teman, saya ini jadi pemimpin perusahaan. Kita berada dalam satu perusahaan. Kalau misalnya di kepala daerah, yuk bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala daerah. Di birokrasi, pak, saya di kantor ini sebagai pemimpin. Yuk, mari kita melakukan A misalnya. Itu akan jauh lebih nyaman kalau kita sebagai orang yang dipimpin melihat bahwa sang pemimpin itu mencontohkan apa yang dia sampaikan itu dengan perilaku. Itulah leading by example. Nah ini ini penting ya. Bagaimana kita mematangkan kepribadian kita. Apa sih hal-hal yang kita bisa lakukan ya untuk terus-menerus belajar untuk menyempurnakan kepribadian. Orang-orang mengatakan bahwa mulut itu diberikan hanya satu dan telinga itu dua. Apa artinya bahwa memang kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Salah satu yang menjadi problem kita dan adik-adik dan kita semua bisa merasakan di banyak banyak sisi pergaulan kita banyak aspek kehidupan sosial kita adalah demikian banyaknya ujaran tanpa keteladan. Demikian banyaknya ucapan tanpa contoh yang baik. Demikian banyak orang yang berkata-kata tetapi jarang sekali yang bisa memberi contoh yang nyata. Nah ini bahkan banyak yang menyampaikan hal-hal ujaran di ruang publik yang sama sekali tidak membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat atau untuk Nah ini menurut saya jadi pembelajaran juga untuk kita termasuk juga untuk adik-adik bahwa bagian dari proses yang harus dilewati yang harus kita lakukan selain dengan meliterasikan diri kita banyak membaca membuka telinga mengakses informasi belajar dari pengalaman orang apa namanya kemudian juga membangun jejaring yang baik selain dari literasi itu yang juga penting adalah membangun karakter yang baik karena dari karakter itulah maka kita akan apa ya kita akan dinilai tidak hanya kepemimpinan kita tapi kemanusiaan kita jadi karakter yang baik itulah yang akan memuliakan kita karakter yang akan menjadi alat ukur dari nilai kemanusiaan nah ini kalau kita lebih persempit ya tadi termasuk dalam aspek kepemimpinan kemudian yang ketiga yang perlu dilewati dalam proses itu tadi ada literasi kemudian juga ada membangun karakter yang baik yang ketiga saya juga ambil ilustrasi dari 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 Al-Quran saya yakin juga agama-agama yang lain juga punya punya rujukan yang senafas dengan ini kalau kita lihat dalam Al-Quran ketika Al-Quran itu bicara tentang manusia dalam konteks individu individu seorang itu selalu gambarnya lemah jadi misalnya ada ayat innal insan khuliko haluan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan resah selalu resah terburu-buru cepat gelisah dalam ayat yang lain manusia diciptakan dalam keadaan lemah jadi ketika bicara tentang orang per orang seorang manusia itu tonnya manusia itu relatif lemah kita ini lemah tapi ketika Al-Quran bicara tentang manusia dalam konteks kolektif gambaran lemah itu langsung berubah menjadi gambaran yang penuh dengan energi penuh dengan kekuatan penuh dengan inovasi makanya perintah-perintah kebaikan dalam kitab suci itu bukan kepada orang per orang biasanya tapi kepada keseluruhan misalnya ya ayuhalladina amah wahai semua manusia kunu ma'as sadikin tetapkan diri kalian bersama orang-orang yang baik jadi ketika manusia itu disebut dalam konteks individual maka terasa kerapuhan kerantanan dan kelemahan manusia tapi ketika manusia disebutkan dalam konteks kolektif dalam konteks satu komunitas dalam konteks satu masyarakat dalam konteks kebersamaan maka kemudian terasa aura kekuatan artinya apa artinya bahwa dalam konteks yang kita bicarakan leadership proses proses kita mematangkan diri kita meliterasikan diri kita membangun karakter yang baik termasuk juga yang ketiga adalah membangun kekuatan dengan membangun aliansi atau jaring yang baik nah sahabat saya adalah penyempurna kekurangan saya teman saya adalah orang yang bisa melengkapi apa yang tidak ada pada saya jadi tidak ada manusia yang sempurna tidak ada manusia even para nabi dan rusul sebagai kalau dalam istilah itu al insanul kamil itu manusia yang sempurna mereka tetap butuh butuh sahabat-sahabat kalau dalam islam misalnya rasulullah itu punya sahabat-sahabat yang jumlahnya seratusan ribu lebih itu baru kemudian bisa membangun peradaban kalau misalnya dalam konteks nabi isa misalnya itu kan ada al-hawariun nabi isa itu punya sahabat ini nabi nabi sendiri itu punya sahabat untuk mengeksekusi gagasan nabi itu punya sahabat-sahabat dan teman membangun komunitas yang baik membangun aliansi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mencapai tujuan bersama itu nabi dan rasul apalagi kita oleh karena itu dalam membangun diri kita bagaimana sih cara kita membangun diri kita kata salah seorang ulama bangunlah dirimu dengan membangun saudaramu yang ada di samping jadi empowering people itu will empower yourself jadi dibalik jadi jangan jangan hanya orientasinya saya 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 orang ketika kita memperdayakan orang lain maka itu artinya memberdayakan diri kita ketika kita memperkuat orang lain sahabat kita itu pada akhirnya memperkuat kita jadi kalau dalam istilah apa namanya yang disampaikan oleh Rasul s.a.w. itu man amila bima'alima warrasallahu ilma malam jadi kalau ada orang yang mengajar bagian dari mengamalkan ilmunya dia mengajarkan orang lain ketika dia mengajar itu maka nanti Allah akan memberikannya tambahan ilmu jadi ketika kita memberi kebaikan kepada orang maka pada hakikatnya kita menyiapkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan yang bisa jadi berlipat dari apa yang kita berikan kalau Anda ingin memancing agar kebaikan datang ke Anda maka dari tempat Anda itu harus keluar kebaikan kalau kita ingin misalnya rumah kita kedatangan rezeki ya dari rumah kita itu harus keluar rezeki orang jadi apalagi pada masa sekarang misalnya masa pandemi jadi berhenti kita bukan berhenti tapi jangan hanya memikirkan diri kita termasuk adik-adik generasi baru Indonesia jangan hanya memikirkan saya saya tapi apalagi pada masa sekarang ketika kita melihat situasi di sekitar kita banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan kita pengen mendapatkan satu kebaikan salah satu caranya adalah dengan memastikan agar dari diri kita itu keluar kebaikan kita ingin rumah kita misalnya kedatangan rezeki ya dari rumah kita harus keluar hal-hal yang bisa menjadi rezeki orang kalau kita ingin misalnya mendapatkan tambahan kebaikan ya kita sebarkan kebaikan jadi empowering people itu will empower yourself itu bukan will empower tapi sesungguhnya itulah engkau memperkuat dirimu dengan memperkuat orang-orang yang ada di sekitar nah ini penting ya dalam proses ya karena kita ini kan dalam apa ya dalam suatu budaya budaya yang kalau di barat misalnya orang diajarkan misalnya individualisme yang luar biasa pokoknya kalau kita sudah punya duit nih misalnya punya uang uang itu boleh diapa-apain mau dibakar di halaman itu di barat ya gak ada orang yang bisa menuntut baik tuntutan secara adat budaya apalagi hukum itu gak ada tapi di Indonesia misalnya adik-adik punya duit sejuta atau jangan sejuta seh seribu kemudian ke halaman lagi dibakar dilihat di depan orang mungkin secara hukum bolehlah ada perdebatan tetapi jelas secara budaya secara sosial itu kita akan kena sanksi wah ini orang yang tidak bisa mensyukuri karunia Tuhan wah ini orang yang nah itu apa namanya itu itu menunjukkan bahwa budaya kita bukan budaya individualistis bukan budaya individualisme budaya kita itu budaya kebersamaan nah budaya kebersamaan ini ternyata kalau dulu budaya individualisme itu dianggap sebagai salah satu kunci di dalam kemajuan sekarang ternyata terbukti bahwa budaya kebersamaan budaya individualistis itu itu ternyata seringkali menimbulkan dampak yang tidak baik jadi yang kaya makin kaya terus lalu yang susah makin susah terjadi ketimpangan sosial kalau sudah terjadi ketimpangan ekonomi kalau sudah terjadi ketimpangan ekonomi terjadilah ketimpangan sosial kalau sudah terjadi ketimpangan ekonomi dan sosial tidak ada satu kepemimpinan sehebat apapun akan bisa efektif kalau terjadi ketimpangan atau ketidakadilan maka kalau kita bicara tentang kepemimpinan yang kuat bagian dari proses kita belajar sebagai manusia apalagi kalau kita punya cita-cita sebagai seorang pemimpin adalah bagaimana menggagas dan membangun aliansi positif jejaring networking bersinergi dengan siapapun yang ada di sekitar kita untuk saling melengkap nah ini yang menurut saya juga saya patut ya untuk bersyukur dan berbangga bahwa ternyata sekarang semangat untuk membangun sinergi di antara anak-anak muda kita generasi baru Indonesia ini luar biasa jadi banyak sekali inisiatif-inisiatif anak-anak muda kita untuk membangun satu gerakan dimulai dari beberapa orang saja menangani masalah lingkungan di sekitarnya kemudian membuat satu pelatihan untuk anak-anak yang tidak mampu kemudian juga lebih dari itu misalnya kemudian mengajak elemennya dari luar untuk ikut bersama untuk menangani masalah-masalah sosial ekonomi dan seterusnya menurut saya itu adalah salah satu karakteristik dari milenial sekarang yang terserang saya merasa pada masa saya tidak tidak terasa seperti itu jadi semangat membangun apa namanya membangun apa namanya gerakan bersama dengan teman-teman setantaran untuk menangani isu-isu sosial dan isu-isu yang ada di sekitar kita itu luar biasa pada teman-teman milenial sekarang saya yakin itu juga ada di generasi baru Indonesia nah ini kalau memang sudah ada menurut saya ini satu bagian yang sangat penting di dalam proses untuk membangun leadership itu bahkan bukan hanya leadership tapi membangun diri kita sebagai manusia membangun apa namanya menciptakan satu lingkaran kebaikan membangun aliansi positif karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan dalam ilustrasi tadi bahwa event orang-orang hebat pun itu tidak bisa mengeksekusi gagasan mereka tanpa kolaborasi dengan yang lain mereka butuh teman-teman sahabat mereka butuh supporting system mereka butuh supporting persons nah apalagi kita nah apalagi di dunia yang penuh dengan perubahan yang sangat cepat seperti ini karena itu saya berharap tiga hal ini teman-teman generasi baru Indonesia bagian dari apa namanya kesadaran bahwa kepemimpinan itu adalah satu proses bahwa kematangan kita dalam kehidupan itu juga adalah satu proses apa namanya mari bangun mari bangun aliansi kebaikan bersama dengan siapapun yang bersedia dengan satu visi dan gagasan yang sama dan you know teman-teman semua pada waktu saya dulu sempat berkhidmat sebagai gubernur 10 tahun setiap tahun itu ada anggaran daerah namanya APBD kita rumuskan kita rancang APBD itu berdasarkan kapasitas keuangan pendapatannya sekian pengeluaran sekian lalu kemudian kita hitung APBD ini berapa banyak berperan menentukan kemajuan NTB ternyata ketika kita hitung itu dan teman-teman kalau ini apa yang ada di Bank Indonesia saya ngerti betul bahwa kontribusi dari anggaran pemerintahan hanya uang pemerintah saja itu enggak bisa akan bisa merubah NTB dengan sesuai visi-visi kita enggak bisa harus ada kontribusi masyarakat harus ada gerakan pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat kalau pemerintahnya berdiri di Menara Gading pemimpinnya merasa tercukupkan dengan dirinya sendiri atau ibaratnya pemimpin itu berbicara di dalam tempurung suara yang kembali kepada dia dia pikir suara rakyat tapi ternyata itu adalah pantulan dari suaranya sendiri kalau pemimpin seperti itu jangankan mengelola NTB mungkin yang lebih kecil sekalipun satu organisasi misalnya atau satu kelompok itu enggak bakal akan sukses enggak bakal akan berhasil kalau hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh pribadinya atau yang hanya dimiliki oleh satu elemen saja semua sumber daya yang ada di seluruh elemen di dalam suatu masyarakat itu harus berbicara dan menurut saya sumber daya yang ada di kaum milenial kita ini luar biasa berupa inovasi kreatifitas kemudian juga apa ya kepeloporan kepeloporan yang luar biasa itu menurut saya tidak bisa disubstitusi oleh anggaran sebesar apapun jadi kreatifitas inovasi kepeloporan itu tidak bisa disubstitusi atau diganti oleh anggaran sebesar apapun jadi membangun jembatan itu bisa dengan ada RAB angka apa namanya fixnya A rupiah tetapi membangun bangsa tidak bisa seperti itu membangun kekuatan kita sebagai satu generasi baru juga tidak bisa hanya dengan mengandalkan pada sumber daya yang terbatas yang dimiliki oleh satu elemen nah ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sharing pada teman-teman sebagai pengantar kalau saya bisa apa namanya mengulang apa yang saya sampaikan yang pertama bahwa kita semua bisa menjadi pemimpin karena itu percaya dirilah dan jangan mendengar siapapun yang bisa merusak kepercayaan diri anda kepada anda sendiri yang bisa merusak kepercayaan anda kepada diri jangan mendengar siapapun yang bisa merusak kepercayaan anda kepada masyarakat anda jangan mendengar siapapun yang bisa merusak kepercayaan anda kepada bangsa anda kita ini diberikan kualifikasi kepemimpinan secara individual maupun kolektif kalau kita tinggal di Indonesia berarti kita orang Indonesia ini memang diberi potensi untuk mampu bisa memajukan Indonesia jadi percaya pada diri kita sebagai anak-anak bangsa. Yang kedua semua itu perlu proses jadi tidak dalam sehari semalam dan ketika bicara tentang proses ada tiga hal yang perlu kita cermati pertama meliterasikan diri kita terus menerus belajar terus menerus belajar buka telinga belajar akses informasi yang bermanfaat sambil pada saat yang sama bersihkan ruang publik dari ujaran-ujaran yang tidak yang kedua itu membangun karakter yang baik dan membangun karakter yang baik itu wujudnya adalah keteladanan kesesuaian antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita lakukan you say what you mean and you mean what you say kemudian yang ketiga itu membangun aliansi kebaikan kenapa? karena kelemahan kita akan ditutupi oleh saudara kita jadi satu apa satu satu rantai yang berada dalam satu rangkaian selemah apapun selama dia masih berada dalam satu rangkaian maka dia akan mendapatkan kekuatan dari yang lain jadi ini tiga hal yang yang saya garis bawahi dan mungkin bisa kita diskusikan hal-hal yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik rekan-rekan sekalian terima kasih kami sampaikan apapak narasumber apapak tuan guru bajang telah memberikan kita insight pencerahan dan begitu banyak ilmu yang beliau sharing dalam kurun waktu penyampaian nasihat kepada kita semua tadi berapa hal yang telah beliau rangkum di akhir tadi menjadi masukan untuk kita bersama dalam rangka wujud generasi yang jauh lebih ke depan bapak tuan guru kami sampaikan bahwa rekan-rekan ini telah kami sampaikan untuk menyiapkan alat tulis untuk merekam apa saja yang bapak tuan guru sampaikan tentu saja dalam sangat banyak nasihat tadi ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan di teman-teman sekalian rekan-rekan muda sekalian yang dapat kami rangkum tadi yang pertama generasi muda haruslah menyampaikan apa yang dipahami untuk menghilangkan ujaran-ujaran yang negatif kebencian hoax segala macam di orang media-media kita dan berikutnya harus memiliki optimisme yang tinggi sebagai generasi muda untuk mewujudkan kualitas diri pribadi menjadi generasi yang terbaik ke depan berikutnya rekan-rekan muda harus memiliki integritas yakni kesesuaian antara ucapan dan tindakan serta visi yang diinginkan berikutnya juga dalam mimpin baik dalam rekup yang terkecil maupun dikatakan amanah yang lebih besar kita harus memiliki jaring yang luas memiliki teman-teman yang baik karena teman-teman yang baik ini akan menjadi penyemangat kita menjadi influence kita untuk berbuat yang jauh lebih ke masyarakat selanjutnya generasi muda Indonesia membutuhkan orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri yakni orang-orang yang mampu berbuat untuk masyarakat berbuat dengan skala lebih luas mementingkan kepentingan sosial dan masyarakat seperti ilustrasi tadi kalau ingin mendapatkan rezeki maka harus mengeluarkan rezeki dari diri kita sendiri kalau ingin mendapatkan maka kita harus memberikan terlebih dahulu barangkali ini beberapa insight yang perlu menjadi note kita bersama pada siang hari ini dan Bapak Tuan Guru kami telah sampaikan kepada rekan-rekan bahwa untuk tertibnya proses diskusi pada siang hari ini maka pertanyaan hanya akan disampaikan melalui ruang chat atau ruang chat yang telah disediakan oleh teman-teman panitia berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan yang telah disampaikan melalui chat room tadi dan pada nanti selesai diskusi kami memohon dengan kesediaan Bapak Tuan Guru untuk memilih tiga penanyaan menjadi pertanyaan yang terbaik pada siang hari ini pertanyaan pertama ini dari Sobat Muda Nius Manalu siapa? Nius Manalu Nius Manalu Nius Manalu Pada Tuan Guru Nius Manalu Pertanyaannya dalam memimpin pasti kita ingin ide yang kita sampaikan dapat diterima oleh tim kita akan kerja masyarakat tapi kenyataannya banyak disampaikan seringkali mendapat sanggahan dengan alasan bagaimana sikap kita dalam kondisi tersebut sebagai seorang pemimpin ini yang pertama Tuan Guru yang kedua dari Sobat Muda Rizki Dwi Puspita pertanyaannya adalah bagaimana realisasi leadership di zaman globalisasi saat ini mungkin ini dulu Bapak Tuan Guru pertanyaannya untuk kita diskusikan pada siang hari ini berikutnya akan saya sampaikan pertanyaan yang selanjutnya setelah kita diskusi silakan Bapak Tuan Guru ya news mana lo gimana kalau kita sebagai pemimpin pendapat kita sering disanggah mungkin oleh staff dalam proses mematangkan ide atau gagasan rapat misalnya atau oleh publik saya jadi pemimpin terus menyampaikan di tengah masyarakat tiba-tiba disanggah pemimpin itu tidak boleh baper itu yang pertama jadi dia dia tidak boleh menjadikan urusan kepemimpinan itu sebagai personal matter masalah pribadi itu gak boleh ketika dia memimpin ya dia harus sadar dia harus ingat bahwa setiap ide gagasannya itu tidak boleh bersikap tidak boleh disikapi secara pribadi oleh dia maksudnya adalah orang mau menerima atau orang mau menolak itu tidak boleh menyebabkan dia sakit hati orang menolak tidak boleh membuat dia sakit hati karena bukan lagi personal matter seorang pemimpin ketika sedang memimpin itu beda kalau misalnya apa namanya di dalam lingkup private misalnya di dalam di dalam rumah misalnya ngobrol-ngobrol lalu kemudian saling sanggah misalnya itu itu beda tapi ini kita bicara di ruang publik dan dia tidak boleh tidak boleh tersinggung karena ketika dia berada di ruang publik dia sebagai pemimpin itu bukan urusan pribadi itu satu gak boleh bapak yang kedua kadang dalam pengalaman saya bukan kadang bahkan sering kita menjadi faham terhadap sesuatu dengan masukan dan bahkan dengan sanggahan dari orang lain jadi ketika kita bicara dan itu sering saya alami misalnya saya pergi ke Bima atau ke Sumbawa lalu diskusi saya sudah punya konsep di kepala saya tapi ternyata ketika bicara saya tahu bahwa konsep saya ini tidak tepat nah ketika kita tahu bahwa ini konsep ini tidak tepat maka kita kembali kepada filosofi seorang pemimpin apa itu jadi pemimpin itu adalah pelayan masyarakat pelayan artinya apa dia menjadi menjadi apa ya katalisator untuk pencapaian kemaslahatan masyarakat jadi dia jadi menjadi jalan supaya masyarakat mendapatkan kebaikan nah kalau filosofi ini kita pegang kita akan dengan senang hati bahkan bersyukur bahwa wah ternyata pandangan dia itu ternyata lebih tepat dibanding pandangan saya pribadi jadi ini menurut saya dua hal yang menjadi basis ya di dalam di dalam mengelola perbedaan yang mungkin terjadi dalam komunikasi antara kita sebagai pemimpin dengan orang yang kita pimpin pertama bahwa jangan menjadikan itu masalah pribadi jadi jangan merasa kecil hati lalu kemudian apalagi tersinggung kalau ada misalnya penolakan dari bawahan kita atau dari sahabat kita atau dari masyarakat misalnya kalau sebagai pemimpin di daerah misalnya yang kedua ingat filosofi kepemimpinan adalah perkhidmatan apa sih yang kita layani kepentingan masyarakat jadi selama sesuatu yang apa namanya disampaikan itu lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat itulah yang harus kita ikuti saya pikir itu kemudian yang kedua tadi tentang apa tentang bagaimana realisasi leadership di zaman globalisasi ini dari Sobat Muda Rizki Dwi Puspita Bapak Tuan Guru silahkan ya jadi saya sudah sampaikan di awal tadi Rizki bahwa ada hal-hal yang berubah di dunia ini ada juga yang tidak berubah rumah itu bisa berubah rumah manusia itu berubah mobil juga berubah mungkin 5-6 tahun lagi Rizki sudah tidak pakai mobil yang pakai bensin pakainya mobil listrik misalnya tapi ada hal-hal yang juga tidak berubah yang tidak berubah itu value mau kepemimpinan masa bahula masa sekarang atau sampai hari kiamat InsyaAllah integritas pemimpin itu tetap menjadi pokok keteladanan pemimpin tetap menjadi pokok nah tadi ada 3 hal yang saya sampaikan itu menurut saya penting ya untuk apa namanya diingat pertama itu meliterasikan diri kita terus menerus kita belajar terus jadi misalnya dulu ada anggapan bahwa yang namanya guru itu dia pasti benar ternyata kalau guru gak belajar dia bisa jadi kemudian kalah sama muridnya muridnya yang benar dia bisa jadi salah karena dia tidak membaca lagi dulu misalnya waktu saya SD ya saya gak tahu riski umurnya berapa dulu waktu saya SD itu pelutuh itu termasuk planet ya kita belajar di SD itu bahwa ada 9 planet itu yang mengirimat hari satunya pelutuh ternyata sekarang pelutuh itu sudah tidak lagi dianggap planet karena ternyata ada penemuan-penemuan ilmiah artinya apa bahkan di dalam bidang eksak sekalipun bidang eksak sekalipun ilmu-ilmu alam itu juga ada perubahan apalagi dalam hal-hal yang sifatnya ilmu sosial seperti kepemimpinan jadi pasti selalu ada perubahan-perubahan tapi ada values yang tetap bertahan di situ nah tadi tiga hal yang saya sampaikan itu menurut saya sih cukup penting ya paling tidak untuk kita ingat yang pertama itu tetap belajar pemimpin masa sekarang yang harus lebih-lebih lagi dia harus betul-betul rajin belajar kalau dia tidak rajin belajar dia akan ditertawakan oleh rakyatnya kalau dia tidak belajar dia akan ditertawakan oleh karyawannya dan seterusnya yang kedua yang tadi itu bahwa dia harus terus membangun keteladanan dia menunjukkan integritas dirinya kalau misalnya mengatakan tolong teman-teman amanah ya dia harus menjadi contoh bahwa dia adalah orang yang lalu yang ketiga menurut saya pemimpin masa sekarang ini pada saat dimana tidak ada kekuatan tunggal di dunia dulu kan pada masa perang dingin itu Rizky itu ada dua kekuatan besar namanya Amerika sama Uni Soviet Uni Sovietnya hancur sisa Amerika Amerika ini kemudian jadi penguasa sendirian lalu kemudian terciptalah dunia baru sekarang ada Uni Eropa ada Cina juga jadi sudah tidak ada lagi satu kekuatan yang mendominasi kekuatan sudah tersebar di beberapa negara-negara besar termasuk juga Indonesia semakin lama artinya apa seorang pemimpin pada masa sekarang dia harus lebih banyak berkolaborasi dia tidak boleh menganggap dirinya benar sendiri tidak boleh bangun tidur kemudian tulis dekret atau keputusan lalu sebarkan dan itu dianggap kebenaran bukan begitu dia tidak boleh membuat kebijakan dari mimpi-mimpi dia yang dia lakukan adalah membuat kebijakan dari mimpi-mimpi bersama mimpi-mimpi rakyatnya dan masyarakat itu perlu kolaborasi Allah baik terima kasih Pak Tuan Guru demikian tadi rekan muda Nius Manalu dan Saudara Rizky Dwi Puswita patut yang dari note kita yakni pemimpin tidak boleh baper karena saat ini begitu luas rupiah publik ini untuk mengekspresikan diri dari masyarakat dimana undang-undang pun mempemolehkan kalau seandainya baper maka apa jadinya bangsa dan negara kita jika mimpi-mimpi yang nanti ke depan menjadi pribadi-pribadi yang baper termasuk anak-anak muda tidak boleh baper ya ya benar Tuan Guru tidak boleh cengeng harus punya karakter yang kuat siap Mbak Tuan Guru selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Sobat Muda Rahmaning Sih Febrianti ini Pak Tuan Guru pertanyaannya sebagai seorang pemimpin pasti akan ada tantangan dari tangan ada kalanya rasa percaya diri sedang down bagaimana caranya agar tetap menumbuhkan rasa percaya diri dan pikiran positif selalu ada dalam hati dan pikiran sebagai generasi muda yang kedua dari lalu Abdul Rahim Hadi bagaimana kiat-kiat sebagai pemimpin untuk mempertahankan keharmonisan persatuan apabila dalam masyarakat pemimpin terdapat perbedaan yang akan menimbulkan konflik dalam dan kubu-kubu dalam satu kelompok yang sangat susah disatukan kembali mohon pencerahan Tuan Guru Pak Persilakan kalau lagi Don siapa Rusmaningsi ya tadi benar ya jadi pemimpin itu kan manusia manusia enggak beda sama Rusmaningsi atau sama teman-teman semua saya dengan Anda itu kita sama-sama manusia jadi flesh and blood sama-sama ada darah ada daging dan ya kita punya banyak keterbatasan keterpurukan dalam arti apa ya dalam arti satu kekecewaan karena misalnya suatu target tidak tercapai suatu keadaan yang tidak pernah disangka itu ternyata terjadi termasuk yang saya rasakan adalah ketika gempa panjang melanda daerah kita pada 2018 dari bulan Juli itu terus terang saya dapat sampaikan berat sekali tetapi apa ya situasi atau keadaan yang yang sangat menekan itu itu lalu bisa release bisa release dalam arti bisa menjadi terasa ringan pertama saya selalu berusaha mengembalikan kepada keyakinan itu sebabnya penting betul apa namanya menjaga iman iman kita kepada Allah bahwa peristiwa yang terjadi itu sesuatu yang sudah ditetapkan apapun itu sudah ditetapkan ketika dia sudah terjadi ya sudah itu takdirnya jadi mau teriakan sebesar apa selantang apapun tangisan selama apapun kata orang mau nangis bombay atau keterpurukan kayak apa itu gak akan merubah keadaan jadi terima itu ya absorb ya udah itu memang sudah kejadian kalau sudah terjadi ya sudah jadi dikembalikan kepada ada apa namanya keyakinan bahwa ini adalah takdir Allah inilah ketetapan Allah sudah terjadi kayak begini saya udah gak bisa merubah yang saya bisa lakukan adalah kalau sesuatu itu adalah kata bencana saya harus segera melakukan langkah-langkah untuk meringankan dampak bencana itu kepada masyarakat kalau sesuatu itu apa namanya sesuatu yang tidak diharapkan ya segera kemudian melakukan mitigasi kebijakan jadi lebih kepada perspektif nanti apa sih yang mesti kita lakukan untuk mengurangi dampak jadi yang pertama itu tadi jadi saya pesen dua ke teman-teman milenial jaga keimanan itu karena itu menjadi bantalan terakhir kita jadi ketika semua sudah dalam tanda kutip sudah lenyap mau pakai ilmu ini ini udah gak ketemu mau nyandar kesini disini udah gak bisa kalau bicara misalnya sebagai pemimpin di daerah dananya udah gak ada berarti kita perlu bantalan terakhir bantalan terakhir kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini sudah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama yang kedua saya selalu menanamkan pada diri saya bahwa sesuatu yang baik pasti berlalu sesuatu yang gak baik juga pasti berlalu jadi bukan pertanyaannya adalah kita dapat yang baik atau yang tidak baik pertanyaannya adalah setiap kali selesai peristiwa itu terjadi baik atau tidak baik bagaimana kita melewatinya jadi ini jadi spirit juga saya juga ingin sampaikan ke teman-teman bahwa kalau Anda teman-teman misalnya punya visi tertentu perjuangan tertentu lalu gagal itu itu bukan hari kiamat itu bukan selesai dan lalu kemudian selesilah dunia nyitir jadi yang baik itu pasti berlalu maka ketika dapat yang baik ya disyukuri tapi jangan berlebihan sesuatu yang gak baik juga pasti berlalu jangan sedih kelewatan sabar saja yang baik yang gak baik pasti berlalu nah yang penting adalah ketika itu lewat kita berada dalam keadaan yang lahir batin kita bisa lebih baik nah ini yang saya jadikan spirit untuk saya pribadi bahwa this is not the end of the day ini bukan akhir dari segalanya insyaallah ada hal yang lebih baik ke depan kalau saya bisa menjaga apa namanya menjaga optimisme keyakinan itu insyaallah akan bisa bisa ada hal yang lebih baik itu sih yang yang selalu saya ingatkan pertama ini takdir yang kedua ini bukan akhir dari segalanya tapi dengan optimisme insyaallah akan akan ada hal yang lebih baik kemudian terakhir tadi dari Hadi tentang gimana sih kalau ada konflik kita itu Indonesia ini unik adik-adik Indonesia itu we have apa ya a very high diversity kita ini punya keragaman yang paling yang sangat yang tinggi mungkin the highest diversity in the world kita ini negara dengan keragaman yang paling tinggi di dunia ya in term of misalnya etnik agama budaya dan seterusnya bahasa juga jadi diversity kita itu satu kekayaan satu potensi tapi tapi dalam situasi-situasi tertentu dia juga bisa menjadi tantangan jadi karena beragam ini yang namanya beragam kan tentu punya kepentingan masing-masing nah ketika kita tidak bisa ketemu di titik tertentu titik yang kita sepakati bersama bisa saja konflik makanya kalau menggunakan filosofi rumah ini rumah ini rumah teman-teman kita imajinasikan saja bahwa Indonesia ini rumah atau tidak usah Indonesia ada terlalu besar mungkin yang lebih kecil misalnya kita bangun organisasi ada teman-teman disitu kita andekan rumah nah dalam rumah itu ada kamar kita masing-masing kamar saya kamar Anda kamar teman-teman kalau ada 10 orang ya 10 kamar nah kamar masing-masing ini yaitu privacy kita ada disitu tapi yang namanya rumah yang sehat itu dia harus punya ruang bersama yang namanya ruang keluarga nah di ruang bersama ini kita ketemu jadi saya tidak boleh di kamar saya terus panjang hari kemudian Hadi di kamarnya terus tadi yang teman-teman yang sebelumnya news misalnya mana lu di kamarnya sendiri terus ngendon nggak mau keluar nggak boleh gitu ada kamar kita masing-masing tapi kita harus memperbanyak perjumpaan di ruang keluarga artinya apa kita harus memperbanyak dialog satu sama lain kalau kita bicara berjumpa bertemu itu banyak sekali persepsi-persepsi negatif yang akan bisa hilang dengan sendirinya saying is believing kalau kita jauh nggak pernah ketemu denger berita oh kayaknya buruk sekali tapi begitu kita sudah ketemu sudah bisa berjumpa bisa berdialog itu akan terjadi titik temu nah saya pikir ini yang perlu kita bangun terus di Indonesia jadi teman-teman generasi baru Indonesia harus terus menerus memperkokoh budaya dialog jadi budaya dialog budaya untuk tukar-menukar gagasan dan berdiskusi tidak mesti sampai akhirnya bahwa kita harus sepakat pada satu titik bersama bahkan kadang-kadang kita bisa saja Pak kita sudah bicara nih diskusi jadi kita sepakat ya bahwa kita punya perbedaan dalam satu dua tiga hal misalnya tapi selebihnya kita sama ya Pak nggak apa-apa jadi jauh lebih baik kita tahu satu dua tiga perbedaan setelah berdiskusi dibanding menyimpan persepsi masing-masing jadi ini menurut saya penting ya untuk kita terus-menerus menjaga Indonesia yang kita cintai itu perkuat budaya dialog antar satu sama lain antar kita ya itu baik terima kasih Tuhan Guru atas pencerahan dan ini yang diberikan kepada rekan kita Rahman Ningsih Habriyanti dan lalu Abraham Hadi satu note tadi yang menarik menurut kami adalah setiap pesta pasti berakhir Tuhan Guru dan badai pasti akan berlalu gimana pun kondisinya maka itulah takdir yang dijalankan dan bagaimana kita memitigasi masalah-masalah menjadi solusi ke depan untuk jadi baik kami informasi kepada Pak Tuhan Guru bahwa di samping pertanyaan melalui Zoom meeting juga ada dari Youtube Pak Tuhan Guru ini dan rekan-rekan telah mengkompilasi mana-mana pertanyaan yang dapat disampaikan dan banyak sekali pertanyaan yang menurut kami telah dijawab oleh Pak Tuhan Guru sebagai narasumber dan telah dipahami oleh rekan-rekan sekalian satu pertanyaan lagi yang baru masuk ini yang menurut kami menarik Pak Tuhan Guru ini terkait bagaimana Pak Tuhan Guru selama memimpin NTB Dua Periode menjadi NTB yang dikenal dunia dan internasional serta menjadi salah satu rujukan di Indonesia ini pertanyaan dari rekan kita Abdul Kodir Jelani yang menanyakan apakah selama Dua Periode ini ada prinsip-prinsip yang Bapak Tuhan Guru pegang sebagai gubernur untuk membawa NTB menjadi sebuah provinsi yang sukses dengan ketertinggalan yang jauh menjadi provinsi yang melaju pesat di kancah nasional Montan Guru Pencerahnya terima kasih ya terima kasih jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya itulah yang yang saya sharing tadi itu yaitu yang saya yakini begitu jadi yang saya sharing itu adalah yang saya yakini dan yang saya lakukan bahwa yang pertama itu yang membangun kepercayaan diri kita dulu kan NTB ini pernah kita sangat terpuruk sampai kita sendiri yang membuat istilah-istilah nanti Tuhan bantu nasib tergantung Bali terus macam-macam itu kalau kita sudah sampai pada tarap seperti itu berarti memang kepercayaan diri kita itu sudah tidak ada sama sekali dan sekali lagi tidak mungkin Anda membuat orang luar percaya kepada NTB kalau Anda tidak percaya kepada NTB jadi percaya pada kemampuan kita itu adalah perasyarat dari kemajuan kita sebagai apapun sebagai pribadi sebagai warga NTB dan seterusnya nah itu yang saya saya ajak dulu sehingga kita dulu kan mencoba untuk apa sih modal-modal yang bisa kita banggakan untuk membangun kepercayaan diri maka dulu kita punya misalnya NTB bersaing beriman dan berdaya saing jadi iman kan kita mengatakan kita ini dari religius tapi seringkali arti religius itu kita batasi hanya dengan membangun rumah ibadah misalnya hanya dengan bangga menjadi apa namanya seorang yang beragama seorang muslim kebanggaan kebanggaan yang hanya hanya menjadi hiburan pribadi saya nah lalu saya ajak pada waktu itu kita semua bagaimana fakta sosial bahwa kita masyarakat religius kita ubah menjadi modal sosial nah jadi ketika sudah bicara modal sosial maka konteksnya adalah kalau kita memang masyarakat religius sejauh mana sih nilai-nilai agama yang katanya hebat-hebat itu bisa kita terapkan untuk membangun NTB itu jadi tantangan untuk kita dan alhamdulillah kan dengan demikian kita bisa merasakan ada semangat dari seluruh elemen nah kemudian yang kedua tadi juga saya sudah singgung bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dulu biasanya gubernur itu didatangi oleh kepala-kepala daerah bupati wali kota nah saya mentradisikan dulu begitu terpilih saya keliling dari Bima terus sampai Mataram saya datangi semua bupati wali kota DPRD-nya atau pemasyarakatnya untuk mendengar apa sih yang mesti saya bantu dan kita sinergikan antara provinsi dan kabupaten kota nah dengan demikian semua merasa bahwa oh program ini program kita bukan programnya Pak Gubernur tapi program kita sehingga kita punya tanggung jawab karena kita ini program dihasilkan dari musyawarah dan kita tanda tangan kita sepakati jadi membangun sense of belonging membangun rasa memiliki memiliki program bersama cita-cita bersama itu penting jangan sampai ada suatu titik dimana ketika seorang ditanya Pak kok Bapak kok tidur-tidur saja sehingga mau membangun gak mau bekerja untuk negara ah diarin aja itu kan tugas pemimpin nah itu titik yang tidak boleh kita sampai disitu jadi semua harus merasa bahwa yang dikerjakan ini adalah hajat kita bersama dan ya Alhamdulillah ya dan pada akhirnya tapi saya ingin sampaikan pada akhirnya kepemimpinan dalam pandangan saya itu bukan hal yang sifatnya strukturalistik kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sifatnya fungsional apa sih bedanya kalau strukturalistik itu artinya pemimpin itu merasa dia lebih tinggi dari yang lain dia bisa menunjuk memarahi kapan saja memerintahkan apa saja kalau saya meyakini kepemimpinan kepemimpinan bukan kepemimpinan itu adalah tentang suatu yang sifatnya fungsional artinya apa pemimpin itu penting tetapi supporting system yang di sekitarnya itu tidak kalahkan jadi semua pihak itu berperan dengan fungsinya masing-masing nah orkestrasi inilah yang bisa kemudian menghasilkan kemajuan bersama jadi saya pikir kalau kita mau NTB ini maju terus ya adik-adik teman-teman ya harus membangun orkestrasi itu jadi tidak tidak melepaskan dan menonton tapi ikut di dalam proses membangun NTB Allah terima kasih Pak Tuhan Guru ini masih banyak pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama sobat-sobat muda yang pada siang hari telah menyampaikan begitu banyak pertanyaan dan pertanyaan berikutnya dari sobat muda Siti Ilhami Pak Tuhan Guru pertanyaannya agak panjang ini ketika seorang perempuan menjadi pemimpin seringkali bahwa dianggap perempuan mengambil keputusan lebih mendahulukan perasaan yang pada dasarnya diibatkan dalam mengambil keputusan tersebut nah disini diperlukan juga kepekaan dari rakyat dan anggotanya bagaimana menyeimbangkan antara perasaan dan logika mungkin dapat dicerahkan Pak Tuhan Guru silahkan saya mengenal perempuan-perempuan yang punya logika yang kuat jadi saya tidak terlalu percaya dengan istilah perempuan lebih mendahulukan perasaan daripada logika ada juga laki-laki yang lebih banyak lebih banyak baper dibanding rasional ada juga jadi menurut saya sih saya sudah baca misalnya di dalam kearifan agama kearifan budaya saya melihat sebenarnya laki-laki dan perempuan itu satu sama lain saling melengkapi dan relasinya juga bukan relaksi struktural tapi relaksi fungsional jadi saling melengkapi ada hal-hal yang apa namanya yang disitu memang wanita bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki dan seterusnya tapi intinya adalah bahwa antara laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi gender menurut saya dalam arti perbedaan kelamin itu itu bukan esensial bukan esensial jadi seorang perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik di ranah publik bisa dan sudah dibuktikan dalam sejarah jadi laki-laki dan perempuan itu menurut saya punya potensi untuk memimpin yang sama ada pun masalah ada misalnya masyarakat di suatu tempat tidak menerima perempuan atau kurang kurang menerima kaum wanita ya itu faktor yang lain itu bisa faktor budaya bisa faktor adat bisa faktor misalnya pemahaman keagamaan bukan agama tapi pemahaman keagamaan dan seterusnya tapi secara dasar secara prinsip dalam pandangan saya laki-laki dan perempuan itu keduanya punya kualitas kepemimpinan Allah Allah baik terima kasih Pak Tengguro atas begitu banyak masukan pada siang hari kepada rekan-rekan muda sekalian masih banyak Bapak Tengguro yang harus kami bacakan namun karena waktu kita yang sudah menjelang asar Pak Tengguro kita akhirnya harus menyudahi sesi leadership pada siang hari ini dan mohon sebelum kita mengakhiri berkenan Pak Tengguro menyampaikan closing statement sebagai saran kepada sehat kepada kami generasi muda khususnya di NTB untuk ikut berperan di NTB ini membangun setenggara barat yang lebih kondusif dengan tanda kutip bahwa daerah kita adalah daerah yang salah satu pengguna medsos terbanyak namun lebih pada penyampaian-penyampaian yang tidak sesuai fakta atau tidak tepat dalam kondisi-kondisi saat sekarang ini kami tertarik dengan Pak sampaikan tadi bahwa sampaikan apa yang dipahami jangan sampaikan hal-hal yang dipahami untuk mengurangi hoax-hoax atau berita-berita negatif di orang publik mohon Bapak Tengguro menyampaikan closing statement sebagai nasihat untuk kita bersama terima kasih ya terima kasih Pak Taufik dan sahabat yang ada di Gen Indonesia Gen Baru Indonesia saya punya harapan besar dari generasi muda Indonesia dari teman-teman dan sahabat termasuk yang ada di webinar atau di pertemuan daring kita pada siang hari ini harapan itu bukan harapan kosong anda-anda ini anak-anak muda jauh lebih kolaboratif dibanding kami anda-anda anak-anak muda punya akses kepada sumber ilmu pengetahuan jauh lebih luas dibanding kami ketika kami pada usia anda pada masa-masa yang lalu kemudian anda-anda juga diberi diberi fasilitas diberi fasilitas oleh zaman dunia ini memberikan fasilitas kepada anda untuk bisa mencerna perubahan dan dinamika yang luar biasa ini semua sumber pembelajaran karena itu saya berharap betul bahwa semua ini bisa dimanfaatkan dengan baik saya sering menyampaikan keraslah kalian di waktu muda kalian supaya dunia itu lunak pada kalian ketika kalian dewasa jangan kalian lunak pada masa muda kalian sehingga dunia itu keras pada kalian di masa ketika kalian dewasa jadi saya berharap betul buka semua potensi adik-adik generasi baru Indonesia di dalam hal-hal yang baik bangun kolaborasi daerah kita ini butuh kebersamaan gak ada satu kelompok bisa menyelesaikan masalah sendirian gak ada satu apa satu elemen sebesar apapun sehebat apapun semua butuh kolaborasi dan saling melekat dan terakhir saya pesan yuk generasi baru Indonesia kita bersihkan ruang publik kita dari ujaran kebencian dari hal-hal yang negatif hal-hal yang membawa kepada pesimisme kita pastikan pastikan apa yang kita hadirkan ke ruang publik itu tidak hanya benar tapi juga bermanfaat ada hal-hal yang mungkin benar tapi kalau gak bermanfaat jadi pastikan benar dan bermanfaat silahkan kontribusikan hadirkan di ruang publik tapi ketika kita tidak yakin tentang kebenarannya ataupun kita tahu disitu ada setengah kebenaran atau tiga perempat kebenaran tapi bahkan mungkin ada kebenaran tetapi tidak ada manfaatnya yang kita hadirkan jadi ruang publik kita sudah penuh dengan ujaran-ujaran yang tidak ada manfaatnya yuk kita bersihkan bersama-sama saya pikir ini yang dapat saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman generasi baru Indonesia pada Pak Taufik dan kepada teman-teman di Bank Indonesia terima kasih saya mendukung saya mendoakan saya mensupport semua hal-hal baik yang dilakukan oleh anak-anak muda kita generasi milianial kita karena apa karena saya meyakini meyakini dari hati saya bahwa masa depan NTB masa depan Indonesia yaitu di tangan adik-adik anak-anak muda kita sekarang sukses semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Tuan Guru atas kesimpulan dan statementnya berikutnya mohon kesedihan sekali lagi Pak Tuan Guru untuk memilih tiga penanya dari rekan-rekan Buddha sekalian tadi yang nanti akan dipilih mendapatkan souvenir dari acara kita pada siang hari silahkan Pak Tuan Guru dari tiga pertanyaan yang pertama yang pertama yang ketiga sama yang terakhir yang pertama ketiga sama terakhir baik Pak Tuan Guru terima kasih atas segara saran kisah berikutnya prinsip-prinsip serta kepadanan yang Pak Tuan Guru sampaikan kepada kami semua pada siang hari ini semoga dapat jadi bekal kepada rekan-rekan muda yang tergabung pada sesi bootcamp Ben Gedi pada siang hari ini sebelum kita akhiri izinkan kami menyampaikan dengan sebuah sebuah pantun Pak Tuan Guru sebagai penutup kita lukisan indah hendak dipajang dipajang tepat di lindung papan kita dapat inspirasi dari Tuan Guru Bajang semoga kita menjadi pimpin masa depan berikutnya izin Pak Tuan Guru kami akan melaksakan sesi foto bersama dengan seluruh peserta izin untuk foto bersama seluruh peserta dengan menerah sumber pada siang hari ini satu dua tiga baik terima kasih Pak Tuan Guru dan kepada rekan-rekan muda sobat muda yang telah yang telah mengikuti webinar pada siang hari ini semoga apa yang disampaikan oleh narasumber menjadi bekal kita bersama untuk menyiapkan diri bersakit-sakit sebagai generasi muda agar nanti pada saatnya dunia akan lunak dan tunduk kepada kita sebagai generasi muda akhir kalah mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan terima kasih atensi dan segala perhatian dan khususnya kepada Pak Tuan Guru kami sampaikan rasa hormat rasa bangga dan atensi yang tinggi atas baik kepada Pak Tuan Guru sekian billahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh